Saya Raffi Bowo masih menemani Anda di Kompas Jateng pagi ini, Saudara. Bermula dari hobi memelihara kelinci, seorang karyawan swasta di kota Semarang, kini berhasil menekuni usaha pertenakan kelinci yang ia buat di rumahnya. Berawal dari sepasang kelinci yang dipelihara, sekarang berhasil mengembangkan menjadi puluhan ekor kelinci yang terdiri dari indukan dan anak sapihan. Di pekarangan depan rumahnya di Jalan Perumsekar Gading, Blok A5, Kelurahan Kalisegoro, Gunung Pati, Kota Semarang, Yuda menyebukkan diri mengurusi kelinci-kelinci peliharaannya di sela-sela waktu bekerja. Tanpa pengetahuan dasar tentang cara beternak kelinci, Yuda belajar secara otodidak melalui internet untuk memahami cara memelihara kelinci dengan baik dan benar. Seiring bertambahnya kelinci yang dimiliki, Yuda pun mulai berinisiatif untuk menjualnya dan hanya sekedar menawarkan keteman terdekatnya dan melalui marketplace dengan harga mulai dari Rp75.000 hingga Rp300.000 per ekor. Ia pun memilih mengembangkan kelinci jenis New Zealand atau NZ karena dinilai fleksibel yang bisa digunakan sebagai kelinci hias dan juga bisa dikonsumsi dagingnya. Yuda menekankan dalam beternak kelinci yang terpenting adalah asupan makanan dan kebersihan kandangnya. Selain itu, suntikan obat untuk mengantisipasi penyakit pada kelinci juga sangat diperlukan dalam beternak. Saya perihara kelinci memang sudah lama ya, memang hobi. Satu lucu, awalnya juga satu dua gitu aja. Terus lama-lama kok saya lihat beberapa YouTube pada Facebook kok ternyata bisa diternakkan dengan mudah. Ya enggak mudah-mudah banget. Kalau repotnya enggak ya, kasih makan, minum paling kalau pagi sebelum kerja terus pulang kerja lagi kasih makan lagi sama minum jadi enggak repot. Repotnya ya cuma kalau kena penyakit itu yang paling parah enggak kembung sama mencret penyakit yang paling repot kalau kena kelinci ya kembung itu biasanya langsung mati kalau enggak cepat ditangani kelinci bisa mati kalau kendala ya itu paling kalau kembung pas sakit sama-sama gudik gudik itu walaupun kandang sudah bersih ya tetap aja kelinci kena, tinggal disuntik aja tuntik nanti rontok sendiri. Menurut sejumlah literasi yang diperolehnya dari berbagai sumber bagi Anda yang ingin mengkonsumsi daging kelinci jangan khawatir dan takut karena selain enak, daging kelinci juga rendah kolesterol. Sehingga warga yang takut mengkonsumsi daging sapi atau kambing daging kelinci bisa menjadi alternatifnya. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.